Program subsidi motor listrik pemerintah kini masih sepi peminat. Kedati demikian, Kepala Staff Kepresidenan Muldoko akan mengevaluasi program subsidi tersebut dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Muldoko, terdapat tiga kendala yang membuat program subsidi motor listrik sepi peminat. Pertama, kurangnya sosialisasi aturan subsidi di masyarakat. Kedua, sosialisasi aplikasi sisa pira yang belum maksimal, sehingga masyarakat tidak memahami cara mendapatkan subsidi. Hingga yang terakhir adalah program pemerintah satu ini belum menjadi konsumsi publik dan membuat masyarakat bingung sehingga hanya bisa menunggu. Di sisi lain, menurut pengamat transportasi Joko Setiowarno, sasaran program subsidi motor listrik untuk pelaku UMKM masih belum tepat. Hal ini dikarenakan para pelaku UMKM lebih membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha, pelatihan SDM, dan akses pasar.